Intro Shalom shalom Bapak Ibu Saudara Start with God hari ini kita akan ambil dari Roma pasal 8 ayat 14 dan sampai 17 Saya akan bacakan firman Tuhan Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan Yang membuat kamu menjadi takut lagi Tetapi kamu telah menerima roh Yang menjadikan kamu anak Allah Tema hari ini saya akan berikan Yaitu bersama dengan Allah Dipimpin untuk bersama dengan Allah Bapak Ibu Saudara Kehidupan kita sebagai orang-orang percaya Adalah kehidupan yang diberdekakan dari kuasa daging Hidup yang dipimpin oleh roh Allah Dan juga anak Tuhan Sebagai alih waris dari Bapak di surga Berkat terbesar dari Tuhan Atas kehidupan kita sebagai orang percaya Adalah roh kudus yang tercurah Dari kuasa dan kemuliaan Tuhan Sebagai wujud kehadiran Tuhan Atas kehidupan umat percaya Rencana Tuhan atas kehidupan manusia Untuk melaksanakan pembaharuan Atas kehidupan ini Dinyatakan sepanjang kehidupan ini Melalui kehadiran roh kudus Untuk itu Bapak Ibu Saudara Kehidupan manusia Yang hidup dalam daging Yang dipenuhi oleh keinginan dosa Diterangi dan disucikan oleh roh kudus Supaya kita menanggalkan daging Yang dikuasai oleh dosa Dan memasuki kehidupan daging Yang dikuasai oleh roh Allah Penerimaan roh kudus dalam setiap pribadi kita Akan sangat nyata jelas Dalam kehidupannya Sikapnya akan menyatakan Apakah dia sebagai anak Allah Atau sebagai budak dari dosa Dari sikapnya akan terlihat jelas Apakah dia sedang menuju Kepada kehidupan Atau kebinasaan Kita dipimpin untuk bersama dengan Allah Inilah kehadiran roh kudus Di dalam hidup kita Bersama dengan janji-janji Allah Bersama dengan Allah Dalam setiap pergumulan Dan kesulitan kita masing-masing Bersama dengan Tuhan juga Di dalam kemuliaannya Dan juga hidup bersama dengan Allah Tentunya memiliki tantangan sendiri Bapak Ibu Saudara Sebab kita masih hidup di dalam daging Walaupun demikian Tantangan bukanlah halangan Tetapi motivasi Semuanya tergantung pada keputusan kita Mau bersama dengan Tuhan Atau tetap menjadi budak Keinginan dunia yang fana ini Bersama Tuhan Bukanlah maksudnya Kita harus selalu menderita Tetapi Kita menderita Ketika kita melihat Dari sisi duniawi Namun kita kalau melihat Dan kita mengacu Kepada nas ini Yang kita baca sebelumnya Kita akan melihat Sungguh Berlimpah Suka cita Yang kita dapatkan Yang kita rasakan Jika kita hidup bersama dengan Tuhan Roh kudus yang dicurahkan Bagi umat percaya Adalah suatu kebaikan Dan kehidupan Suatu kuasa yang berasal dari sorga Untuk menyempurnakan kehidupan kita Menjalani kehidupan Setiap kita masing-masing Menerima kehadiran Tuhan Atas kehidupan kita Bukanlah suatu penampakan Atau formalitas Tetapi Akan mengalir Di dalam hati Pikiran Dan perbuatan hidup kita Bapak-Ibu Bapak-Ibu kami selalu rindu Untuk selalu menjadi berkat Melalui tayangan ini Oleh karena itu Bagi Bapak-Ibu yang rindu Untuk didoakan Atas setiap pergumulan Bapak-Ibu Saudara Dapat menghubungi nomor Telepon yang tertera Di dalam video ini Salam semangat Saya sampaikan pesan Untuk selalu Jangan lupa berdoa Membaca Alkitab selalu Karena Tuhan Yesus Segera datang Tuhan Yesus Selalu memberkati kita Mari kita berdoa Bapak-Ibu Saudara Bapak di dalam sorga Kami mengucap syukur Buat renungan singkat Pada hari ini Dan kami mau tetap yakin Percaya kepada Kuasa roh kudus Yang membuat kami Menjadi anak-anak Allah Dan kami akan selalu hidup Di dalam Perlindungan Tuhan Dan bersama-sama dengan Tuhan Sampai Tuhan Yesus Datang lagi Terima kasih Tuhan Biar engkau memberkati Setiap jemaah Tuhan Yang selalu setia Untuk menonton tayangan Saat teduh pada hari ini Dan juga engkau memberkati Setiap mereka Di dalam setiap kehidupan mereka Dengan berkat kesehatan Perlindungan Penyertaan Tuhan yang sempurna Diberkati setiap apapun Yang mengekerjakan Dan dibuat Tuhan Selalu berhasil Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Dan mengucap syukur Amin